Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan limpaan rahmatin karunia Setelah kesehatan paripurna Kepada kita semua Pada kesempatan tadi ini Kita akan membahas kembali Atau melanjutkan perkulian kita Secara online atau daring Dalam topik Aplikasi metode Spectral Analysis of Surface Waves Atau kita sebut Sebagai SASW Atau dalam bahasa Indonesia kita Lebih mengenal atau mudah kita kenal Sebagai SASW Untuk investigasi pada lapisan Perkerasan jalan Perkulian ini Merupakan bagian dari mata kuliah penilaian Perkerasan jalan yang diajarkan di Universitas Muhammadin Yogyakarta Program Siti S1 Teknik Sipil Pada perkulian kali ini Kita akan bagi menjadi tiga tahapan yang utama Yang pertama adalah pengenalan Yang kedua adalah Metode dan teknik Penggunaan SASW Atau SASW Kita akan analisis Mulai Kita akan jelaskan mulai dari tahap analisis Bagaimana kita Data collection Tahapan-tahapan dalam penggunaan Peralatan untuk komponen Kemudian kita bagaimana Melakukan sebuah Perhitungan-perhitungan sederhana Konsepnya Dan sampai penggunaan aplikasi Dan metode-metode pendekatan Dalam inversi Sampai kepada kita menghasilkan profil Perkerasan jalan Dan chapter yang ketiga Bagian yang ketiga Adalah aplikasi Metode SASW Untuk investigasi pada perkerasan jalan Kita akan mulai pada bagian yang pertama Yaitu bagian pengenalan Kita mengenal Bagaimana digambar Ini adalah Kondisi ideal Kondisi yang baik Dengan kinerja yang baik Tentunya dari perkerasan jalan Kita tampak dari permukaan Jalan dalam kondisi yang baik Permukaannya tidak ada tanda-tanda Adanya kerusakan Dan jalan terlihat sangat mulus Sangat bagus Baik dari sisi fisik Perkerasannya Kemudian dari sisi geometrik pun tidak Mengalami sebuah Hal-hal yang Aneh Ataupun yang Menyebabkan jalan ini Dikatakan memiliki kinerja yang Buruk Nah jalan dengan kinerja yang baik Tentu dihasilkan dari Jenis-jenis lapisan Dan material yang baik pula Mulai daripada lapisan permukaannya Bisa terdiri dari berbagai macam campuran Sebagaimana terlihat di dalam slide ini Bisa menggunakan aspal konkret Atau bisa menggunakan Hold roll modified aspal Bisa menggunakan rubberized aspal Dan lain sebagainya Juga bisa menggunakan Lapisan surface treatment Seperti capsule Kemudian double bitumen Surface dressing Dan seterusnya Dimana seluruh Lapisan permukaan ini Tertopang pada lapisan Pondasi atau base Yang baik pula Yang terjadi bermacam-macam jenis Mulai dari granular Kemudian dari aspal base Asphalt pavement base Stabilized base Dan seterusnya Berdasarkan jenis Daripada lapisan permukaan Dan lapisan fondasi Kita juga bisa membagi Atau mengklasifikasikan perkerasan Pada beberapa tipunya Dan ini adalah tampilan Lapisan permukaan Dan lapisan fondasi Yang baik Sebagai contoh Di sini adalah Lapisan yang paling atas Membunakan surface dressing Kemudian ada overlay Kemudian di lapisan bawahnya Ada previous surface Surfacing Ini menunjukkan adalah Adanya satu Apa namanya Perbaikan-perbaikan Yang dilakukan Pada sebuah perkerasan jalan Kemudian di bawah Ada granular road base Ada granular sub base Dan terletak pada Lapisan tanah dasar yang baik Ketika Perkerasan jalan Telah diselesaikan Atau dibangun Dikonstruksi dengan baik Maka Perkerasan jalan Akan menerima beban Kemudian terjadi Perubahan lingkungan Akan menerima Belum dikatakan Sebagai gangguan lingkungan Seperti hujan Kemudian Juga kita mengenal Bahwa Hujan ini akan menghasilkan Sebuah aliran Nah aliran air ini Kemudian akan mempengaruhi Daripada perkerasan itu sendiri Jadi Kombinasi antara Beban Cuaca Dan pengaruh Daripada material sendiri Di sekitar lingkungan Ataupun Sekitar perkerasan jalan Dibangun Akan menyebabkan Adanya sebuah Kerusakan jalan Sebagai distress mode Nah distress mode Ada bermacam-macam Secara umum Dibagi menjadi Surfacing distress Yang terletak pada permukaan Kemudian ada Deformation stress Distress Kemudian ada Performance surface texture distress Ada drainage distress Ini adalah Kerusakan-kerusakan Yang terjadi pada Perkerasan jalan Nah ini sebagai contoh Beberapa gambaran Daripada kerusakan jalan Bisa kita lihat Bersama-sama Ini sebagai contoh juga Ini adalah Lubang jalan Atau port holes Dalam kondisi Yang sudah sangat parah Maka disini Terisi oleh air Atau genangan air Ketika terjadi Pasca hujan Nah dan ini Sebagai satu Apa namanya Satu hal yang Ya cukup Menggelikan bagi kita Namun Sebagai Masukan bagi Performance engineer Bahwa ini kita harapkan Tidak terjadi Lubang jalan Yang kemudian Sangat besar sekali ya Dan ini bisa Mengibatkan sebuah Kerusakan Pada kendaraan Bahkan bisa menyebabkan Ketelakaan pada kendaraan Ini contoh juga Di beberapa Daerah pedalaman Ya Dimana Tadinya ini Berapa jalan beraspal Tapi lama-kelamaan Karena tidak dikelola Dengan baik Terjadi distress Dan distressnya dibiarkan Kemudian air Masuk ke dalam permukaan Kemudian kondisi lingkungan Juga mempengaruhi Dimana mungkin Perkerasan diletakkan Pada tanah Dasar yang Memiliki potensi pengamangan Cukup tinggi Sehingga terjadilah Perusakan daripada Subgrade yang sedemikian parah Nah ini bisa kita Kita lihat Dari diskusi kita Sebelumnya Bahwa ketika Perkerasan jalan Dibangun Maka dia dalam Kondisi yang sangat baik Kondisi asetnya adalah Excellent Di atas Namun lama-kelamaan Dia akan mengalami penurunan Kita sebut sebagai DG Karena apa? Karena adanya tadi Beban Kemudian adanya Sebuah kondisi lingkungan Cuaca dan iklim Nah DG ini akan terus-menerus terjadi Seiring dengan waktu Sampai kepada Kondisi yang Minimum yang Dipersyaratkan Maka ketika Sampai pada posisi ini Maka langkah kita adalah Melakukan sebuah Treatment Atau perbaikan Yang kita sebut sebagai Rehabilitasi Yaitu Pengembalian kondisi Seperti semula Nah apa yang harus kita Lakukan sebetulnya Yaitu kita memprediksi Kinerja Perkerasan jalan Pada waktu yang Panjang Sebagai long term Performance Kemudian kita harus bisa Memprediksi pengaruh Daripada standar-standar Yang digunakan Di dalam mental tersebut Yang terakhir Yang paling penting adalah Seorang Pemain engineer Harus mampu melakukan Sebuah Analisis Kalkulasi Nah ini kemudian Bisa kita gambarkan Bahwa Road condition Semacam ini Dalam kondisi yang baik Ini Akses kita balik Dari Grafik sebelumnya Maka Berjalannya waktu Akan mengalami Kerusakan Sampai kepada Batas maintenance Standar Kemudian dilakukan Rehabilitasi Kemudian naik lagi Kinerjanya Atau kondisi jalan Dalam kondisi yang bagus Kemudian Dia akan DG kembali Akan turun kembali Dan lama-kelamaan Dia akan Mengalami penurunan Sampai pada kondisi Minimum yang dipersyaratkan Nah ini adalah Sebuah siklus Yang perlu kita penuhi Di dalam Pemeliharaan Dan Maintenance Dari perkerasan jalan Itu sendiri Nah di dalam Maintenance itu Kita perlukan Sebuah Titik Titik penentu Apa titik penentunya Yaitu Data-data evaluasi Data-data evaluasi Perkerasan jalan Ini bisa kita lakukan Dengan dua tahapan Yang pertama adalah Tahap In-situ test Yang kedua adalah Tahap lab test Kita pun lagi bersama Ketika lab test Kita akan mendapatkan Sebuah Apa namanya Biaya yang cukup tinggi Karena kita harus Scoring Kemudian material Daripada scoring Kita bawa ke laboratorium Di sana kita harus Uji satu persatu Material yang mulai Dari permukaan Lapisan permukaan Lapisan fondasi Dan fondasi bawah Kemudian kita juga Membutuhkan waktu Yang cukup lama Untuk mendapatkan hasil Dan itu Memerlukan waktu Dan biaya yang cukup panjang Maka diperlukan Tahapan yang lain Yaitu tahapan Sebagai institut tes Yaitu tahapan Pengujian di lapangan Nah kendala kita adalah Metode apa yang kita lakukan Di lapangan Atau pengujian di lapangan Supaya kita bisa Mendapatkan profil Dari Atau kinerja Perkerasan yang Seakurat mungkin Ini yang menjadi PR bagi kita Di dalam evolusi Perkerasan jalan Jika kita ingin Menggunakan lab test Kendala kita adalah Biaya dan waktu Namun ketika kita Menggunakan institut tes Kendala kita adalah Metode apa yang kita pilih Karena institut tes Tentu tidak mudah Kita harus betul-betul Mampu menyajikan Sebuah pengujian Yang mampu Mengenali material Secara real Dengan kondisi Pembebanan yang real Pula Nah disinilah Kita akan memperkenalkan Metode SESG Nah gunanya untuk apa Kita banyak belajar Mengenai institut Testing Karena institut Testing ini Akan Memangkas Biaya Daripada Laboratorium Testing Yang cukup Signifikan Nah di dalam Pengujian Institut Perkerasan jalan Kita mengenal Metode defleksi Yang kita sudah Pelajari pada Matafilnya Sebelumnya Dan kita juga Mengenal Metode seismik Teknologi pengukuran Seismik ada Bermacam-macam Mulai yang Invasive Invasive itu berarti Dia memerlukan Sebuah Apa namanya Lobang Atau Coring Pada Pada side kita Dimana nanti Kita akan memasukkan Sensor di dalamnya Yang mana adalah Downhole Crosshole Dan BS Suspension Logger Kemudian ada yang Non-invasive Method Dimana ini Sama sekali Tidak memerlukan Sebuah Core drill Atau Lobang Atau Bantuan Lobang Untuk Masukkan Sensor Namun Semuanya Dilaksan Di atas Permukaan Media Ataupun Side Di atas Metode Reflection Reflection Dan Metode Gelombang Permukaan Ini adalah Contoh Invasive Method Mulai dari Crosshole Kita Menggunakan Dua Lobang Kemudian Lobang Pertama Dimasukkan Sources Lobang Kedua Dimasukkan Sensor Kita Kemudian Akan Menurunkan Sumber Gelombang Dan Sensor Sehingga Kita Mendapatkan Profil Daripada Jalan Kita Di antara Source Dan Receiver Ini Kalau Downhole Kita Hanya Menggunakan Satu Lobang Saja Dimana Sourcenya Ada Di Permukaan Kemudian Dia akan Memancarkan Gelombang Dan Kita Turunkan Sensor Sesuai Dengan Kedalamannya Untuk PS Suspension Logger Kita Menggunakan Satu Lobang Namun Sources Sumber Gelombang Dan Sensor Berada Satu Lobang Yang Sama Kemudian Untuk Crosshole Tomography Kita Menggunakan Beberapa Sensor Pada Saat Yang Bersamaan Dan Beberapa Sources Pada Saat Yang Bersamaan Kemudian Dilepas Masing-masing Sources Dan Sensor Ini akan Memberikan Sebuah Apa Namanya Energy Yang Ditransmisikan Kedalam Sensor Dan Dari Data-data Ini Kita Bisa Dapatkan Tomography Atau Gambaran Dua Dimensi Di Antara Kedua Lopang Ini adalah Metode Invasif Kemudian Ada Metode Non Invasif Dimana Metode Ini Sama Sekali Kita Tidak Membutuhkan Sebuah Lobang Atau Core Drill Jadi Semuanya Dilakukan Di Atas Permukaan Jalan Reflection Menggunakan Pembiasan Gelombang Jadi Gelombang Akan Masuk Transmisi Kepada Sebuah Boundary Boundary Kemudian Mengalir Di Sini Dan Menteras Kembali Ke Atas Reflection Adalah Pantulan Kita Memanfaatkan Gelombang Pantulan Yang Langsung Menuju Pada Sensor Dan Yang Ketiga Adalah Kita Menggunakan Metode Surface Wave Dimana Kita Menggunakan Sensor Dan Sensor Dan Sumber Gelombang Yang Dilekatkan Di Atas Permukaan Jalan Sama Seperti Reflection Dengan Reflection Namun Reflection Dan Reflection Kita Menggunakan Gelombang Tubuh Namun Pada Surface Wave Kita Menggunakan Gelombang Permukaan Yaitu Yang Pertama Metode SASW Yang Kita Jelaskan Pada Kuliah Hari Kesempatan Ini Kemudian Continuous Surface Wave Kemudian Kita Menggunakan Multi Channel Analysis Of Surface Wave Kita Mengenalkan Remy Reflection Microtremors Biasanya Banyak Digunakan Di Dalam Investigasi Geo Engineering Kemudian FK Method Frequency Wave Number Method Kemudian Continuous Wave Rate Spectrum Analysis Analysis Of Service Wave CWSSW Yang Terakhir Pengembangan Dari SSW Yang Saya Lakukan Dengan Laboratorium UNY Lakukan Untuk Melakukan Pengembangan Pengujian Sesu Pada Perkelas Jalan Ini Secara Umum Metode Analis Atau Proses Dalam Teknik Ataupun Pengukuran Gelombang Permukaan Kita Pembangunan Kurve Dispersi Kecepatan Fase Kemudian Kita Melakukan Dua Tahapan Lanjutan Yaitu Inversi Analysis Atau Analisis Inversi Dan Kita Bisa Melakukan Analysis Modeling Dengan Imperative Forward Modeling Kemudian Baru Kita Mendapatkan Tahapan Yang Ketiga Yaitu Determination Atau Pengukuran Daripada Profil Gelombang Geser Kecepatan Gelombang Geser Yang Kemudian Dari Data Ini Kita Bisa Mendapatkan Modulus Elaktisitas Nah Secara Umum Prosedur Yang Secara Khusus Kita Bisa Lihat Ini Mulai Daripada Measurement Of Surface Velocity Kemudian Kita Bisa Mendapatkan Profil Satu Dimensi Kemudian Dari Beberapa Profil Satu Dimensi Juga Kita Bisa Melakukan Rekonstruksi Mendapatkan Kontur Kita Sebut Surveys Velocity Kontur Kemudian Kita Modifikasi Juga Menjadi Elastic Modulus Kontur Atau Peta Dua Dimensi Elastic Modulus Demikian Pengenalan Bersama Mengenai Surface With Method Kita Akan Menjutkan Pada Tahapan Kedua Yaitu Metode Teknik Pengukuran Metode SASW Terima kasih Sampai ketemu Di bagian Kedua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh